Hai guys, selamat datang kembali di ASR Official. Inilah preview episode kelima dari drama The Heavenly Idol. Di episode keempat, Hu Yan Hu akhirnya berhasil menggunakan kekuatan ilahiyahnya untuk mengembalikan suara dari teman duetnya yang sempat hilang karena sihir hitam yang digunakan oleh iblis. Sementara sang iblis nampaknya tak berniat membunuh Rembreri yang bersemayam di tubuh Yan Hu dengan mudah, mereka menginginkan agar Rembreri merasakan ketakutan sebelum mati. Selain menyembuhkan teman duetnya, Rembreri berhasil menghidupkan kembali seorang staff yang bekerja di stasiun televisi yang dibunuh oleh iblis saat dia memergoki sang iblis sedang melancarkan aksinya. Setelah berhasil menyembuhkan staff tersebut, Rembreri akhirnya mencari keberadaan iblis dan dia berhasil menemukannya di tempat parkir gedung itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Rembreri mengalahkan sang iblis? Di episode kelima nanti nampaknya Kim Dal menakut-nakuti Rembreri, dia telah melihat kekuatan Rembreri dalam tubuh Yan Hu telah berhasil menghidupkan kembali orang yang mati. Sehingga karena ini, jika ada orang lain yang tahu kekuatan Rembreri mungkin mereka akan melakukan eksperimen terhadapnya. Rembreri yang masih tidak faham dunia ideal ini diminta agar merubah dirinya dan bergaya selayaknya ideal. Namun dia marah dan meminta Kim Dal agar tak mengganggunya. Kim Dal mengkhawatirkan jika Rembreri kembali berulas saat live di televisi, tapi sepertinya kali ini Rembreri sudah bisa bersikap positif di depan kamera. Dia menyapa penggemarnya selayaknya seorang ideal. Hal ini membuat Kim Dal merasa lega. Namun Rembreri kembali menolak saat dia disuruh untuk menunjukkan tubuh seksinya. Dia bilang kalau dia muak mendengar kata seksi. Namun Kim Dal bilang dia harus melakukannya jika ingin memenangkan penghargaan sebagai artis terbaik tahun ini. Apakah Rembreri bersedia mengikuti apa yang dikatakan Kim Dal? Sepertinya tidak. Karena dia bilang pada Kim Dal akan lebih baik bagi Kim Dal jika dia segera pergi dari sisi Kim Dal. Dan yang paling menegangkan, si Mawang nampaknya berhasil menangkap Rembreri. Setelah sebelumnya, dia berusaha mencari keberadaan kasih yang hilang, yang diculik oleh Sang Mawang. Berhasilkah Rembreri menyelamatkan kasih? Apakah dia juga akan berhasil lepas dari jebakan iblis dan menghancurkannya? Lalu bagaimana hubungan asmara antara Rembreri dan Kim Dal? Akankah Rembreri membalas cinta Kim Dal? Ataukah dia akan kembali ke alamnya setelah berhasil membasmi Mawang? Nantikan kelanjutan drama yang semakin seru ini di channel ISR Official. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.